Berawal dari hobi berubah jadi hoki. Inilah yang dialami seorang pemuda di Cirebon, Jawa Barat. Dari beternak ratusan ekor geko wanawani yang ia ketekuni sejak pandemi. Dalam sebulan yang mengaku bisa meraup omset hingga 10 juta rupiah. Nah yang ini juga tidak kalah unik. Dari beternak kelinci hias, seorang pemuda di Jombang, Jawa Timur sukses meraup untung jutaan rupiah dalam sebulan. Hewan yang satu ini sekilas mirip dengan toke atau cicak. Namun, dari warnanya yang cerah dan berwarna-warni, reptil ini ternyata bernama leopard geko. Berawal sejak pandemi 2 tahun lalu, Dennis Mulyana mulai memelihara ratusan leopard geko di kamar berukuran 3x3 meter yang disimpan dalam toples dan lemari plastik. Dennis mempelajari karakter genetik leopard geko dan mulai mengawinkan berbagai jenis geko untuk menetaskan anakan geko yang lebih menarik. Untuk perawatannya pun tak terlalu rumit. Pemberian pakan berupa jangkrik atau ulat bisa dilakukan 2 atau 3 hari sekali. Misal kita biara kucing atau binatang lain kan butuh perawatan yang lebih ekstra, kalau di geko enggak. Cukup simpel banget perawatannya. Satu ekor leopard geko dijual dari 50 ribu hingga jutaan rupiah tergantung jenis dan karakter warna serta genetiknya. Ia mengaku dalam sebulan bisa menghasilkan omset hingga 10 juta rupiah. Kelinci ini bukan sembarang kelinci. Ini adalah kelinci hias jenis Angora. Berawal dari hobi, Eko Krismianto, pemuda dusun segunung kecamatan Wonosalam, Jombang, kini jadi hoki dari berternak kelinci. Tak hanya Angora, ada juga kelinci jenis Holland, Rex, dan juga jenis lokal yang ia budidayakan di halaman samping rumahnya. Mulai memelihara kelinci tahun 2019 lalu, kini Eko punya puluhan kelinci. Agar daya tahan tubuh kelinci kuat, ia rajin melakukan perawatan pada kelinci kesayangannya. Kelinci yang ia rawat dijual mulai dari 100 hingga 200 ribu rupiah tergantung jenisnya. Dan hasil penjualan kelinci kesayangannya tersebut rata-rata keuntungannya mencapai 2 juta rupiah per bulan. Tim Debutan CNN Indonesia